Pemirsa tren tingkat hunian hotel di Jambi meningkat untuk periode Juli 2023 mencapai 61,49 persen. Peningkatan tersebut disumbang dari beberapa event nasional yang dikelar di kota Jambi. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Pintang di Jambi pada Juli 2023 mencapai 61,49 persen. Statistisi media PPS Provinsi Jambi Susiawati Kristiarini mengatakan dibandingkan dengan tahun ke tahun atau year on year yakni Juli 2022 terhadap Juli 2023 meningkat 9,26 poin. Sedangkan untuk bulan ke bulan atau month to month yakni Juni 2023 terhadap Juli 2023 meningkat 9,11 poin. Juni 2023 TPK Hotel mencapai 52,38 persen sedangkan Juli 2023 mencapai 61,49 persen. Untuk rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan tamu nusantara mencapai 1,85 hari dengan jumlah tamu menginap 57,895. Menurut pasifikasi hotel di Provinsi Jambi ini adalah sebarang TPK menurut pasifikasinya baik pintang 1, 2, 3, dan pintang 4, dan 5 serta gabungan. Untuk perkembangannya dapat dilihat cuma rumput yang kenaikannya cukup tinggi adalah pada bintang 4, kelompok bintang 4, dan 5 ya. Di sini kita lihat beratiknya memang perkenaikannya cukup tinggi. Untuk rata-rata lama menginap tamu baik mancanegara maupun tamu nusantara, jadi ini adalah LLT total. Menurut pasifikasi bintang, ada bintang 1, 2, 3, dan 4 untuk bintang 1 pada bulan Juli 2023. Lantara-lantara lama menginapnya adalah 1,27. Sementara itu, peningkatan TPK hotel ini disumpang dari sejumlah event nasional yang dikelar di Jambi pada bulan Juli 2023. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.